Kedepannya, semoga agenda-agenda semacam ini lebih ditingkat mengagi, terutama mungkin menyangkut tema-tema yang bisa dijamah oleh banyak orang. Jadi ini satu seminar yang mungkin mayoritas yang hadir di sini adalah alumnus mahasiswa falak. Dan dari segi topiknya, ini merupakan topik yang tidak semua orang bisa mengerti. Nah, barangkali supaya masyarakat itu lebih menerima, lebih tergugah untuk hadir, itu bisa aspek-aspek yang sederhana, yang langsung berkaitan dengan masyarakat, itu bisa dikembangkan juga. Ini yang pertama. Yang kedua, disantilis yang kalau bisa juga bisa menghadirkan para pakar, para tokoh dari luar lingkungan keilmuan-ilmu falak. Jadi bisa terkait keilmuan geodesi, astronomi, dan lain sebagainya. Untuk CSS ini ya karena zaman semakin maju kan ya, zaman semakin maju terus ya bisa lebih apa ya, merangkul ke kalangan-kalangannya milenial. Jadi tampakan bahwa santri ini di era milenial ini bisa tetap eksis dan tidak terbelakang. Oke, jadi harapan saya pertama dari organisasinya. Semoga organisasi jasnole itu tetap eksis memegang kendali apa itu falak, apa itu kutusan trenak. Karena mereka sudah diamanahi oleh kemenang. Mereka harus menjadi pionir tidak hanya di organisasinya saja, tapi bisa ke yang lain. Harapannya begitu. Kemudian secara keilmuan, karena kita sudah diamanahi ke falak, maka langkah terbaiknya kita harus berlatih, belajar dengan keingin. Agar apa? Kita bisa menemukan pionir, saya prestasi kemenangkaian akan mewujudkan prestasi untuk aksesatren, paksesatren, negeri. Yang pertama, belajar dengan baik. Kemudian jangan lupakan, apa namanya, jangan lupakan tradisi-tradisi kepesantrenan yang pernah ada di pondok pesantren. Dan sehingga ada budaya intelektual yang ada di kampus, itu akan semakin bernilai ketika disandingkan dengan nilai-nilai spiritual dan emosional yang ada di pesantren. Terus semangat belajarnya, kemudian terus bereksperimen. Apa yang kalian dapatkan di sini itu semuanya adalah pelajaran. Semuanya itu adalah ilmu, maka pelajari, tekuni semuanya itu. Dari organisasinya, kemudian dari akademis, itu semua yang adalah ilmu, semua dan itu harus bisa semangat untuk bisa meraih semuanya. Kemudian juga, jangan sampai jadi orang yang malu-malu, melapakan bahwa dunia itu adalah santri. Kita juga tetap pada apa yang dicita-citakan oleh kemenang itu bahwa kita ini adalah komunitas santri berprestasi. Kita sudah selainnya untuk terus menampakkan atau meraih prestasi-prestasi yang baru. Semoga semakin kompak. Semakin kompak, sehingga kerja keras itu akan terasa enak. Jadi keras satu, tapi yang lain ikut. Nah, itu akan semakin kompak. Tapi kalau tidak ada kepompakan, itu yang tersekerja setelah dikasih ya. Jadi, kepompakan. Kemudian, yang kedua, semangatnya harus ditambah. Karena modern ini perubahannya sangat cepat. Detik sangat cepat. Karena semangat menggali potensi diri di lingkungan kambus atau di luar. Terima kasih. Terima kasih.